Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lailani Utari Dan saya Ibn Fahiyah Pelayani Kami dari Madrasah Aliyah Negeri Satu Kudus Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengengan kami Untuk Lomba Kopsi Tahun 2021 Yang berjudul Rancang Bangun Smart Inkubator Pengering Kanacin dilengkapi fotokatalis Jeno Doped Al-Berbecis IOT Indonesia dikenal sebagai negara maritim Karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas Yaitu mencapai 75% dari total luas wilayah Indonesia Hal itu menyebabkan potensi sumber daya perikanan Yang dimilikinya relatif besar Namun sifat ikan yang mudah busuk serikali Menimbulkan kerugian terutama bagi nelayan Apalagi teknologi pengolahan dan pengawetan ikan Juga belum maksimal Selain itu Sejak tahun 2017 Terkonfirmasi sebanyak 2% dari total sampah raut Berupa logam berat Sehingga ikan yang hidup di dalamnya Juga ikut terkontaminasi Oleh karena itu Diperlukannya solusi berupa Smart Inkubator pengering ikan asin Dilengkapi dengan fotokatalis CNO Doped Al Berbasis IOT Alat ini diharapkan mampu Menjadi solusi sebagai upaya Memaksimalkan potensi sumber daya perikanan dan kelautan Serta menjamin produk perikanan aman dikonsumsi Tujuan dari penelitian ini yaitu Mengetahui cara merancang Smart Inkubator Mengetahui pengujian sistem alat Smart Inkubator Serta mengetahui kadar logam berat Setelah menggunakan alat Smart Inkubator Penelitian ini menggunakan metode ADI Yang terdiri dari 5 tahap Yaitu tahap analisis Tahap desain Dan pada tahap development meliputi Satu, proses pembuatan ZNO Doped Al Menggunakan metode soljal Yang kedua, proses pembuatan alat Yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan Membuat kerangka alat Merangkai semua komponen Memprogram sistem otomatisasi Memasang komponen Serta melakukan uji coba Selanjutnya, tahap implementasi Dan tahap evaluasi Metode pengelolaan dan analisis data Menggunakan analisis deskriptif Data yang dianalsis Berupa data pembacaan keakuratan sensor suhu Pengujian heater Pengujian aplikasi cold link Pengujian lampu UV Pengujian kipas DC Pengujian kadar logam berat pada BB sample Serta pengujian keseluruhan alat Berikut merupakan hasil rancangan Smart Inkubator Prinsip kerja pengering Smart Inkubator Yaitu Sensor di hati satu-satu Akan otomatis mendeteksi suhu ruang Apabila suhu di bawah 70 derajat celcius Maka pemanas akan menyala Jika suhu ruang melebihi 70 derajat celcius Pemanas akan mati secara otomatis Sehingga suhu ruang stabil Selanjutnya Kipas DC akan menyebarkan panas Keseluruh ruangan Hasil pembacaan suhu Akan ditampilkan pada aplikasi cold link Ada pun prinsip kerja reduksi Smart Inkubator Yaitu Ketika lampu UV dinyalakan Maka akan menginal ripat kaca Yang telah terlapisi ZNO-dopet KL Untuk mereduksi rogang grat pada ikan asin Proses ini terjadi selama 2 jam Pengujian fungsi komponen Tapan pertama pengujian fungsi komponen Yaitu dengan uji keakuratan sensor suhu Hasil pembacaan sensor suhu Akan dibandingkan dengan termometer Hasil pengujian menunjukkan sensor suhu Dapat berfungsi dengan baik Dengan rata-rata error 0,743% Tapan kedua Yaitu pengujian kipas DC dengan heater Hasil pengujian menunjukkan kipas DC dan heater Sudah berfungsi dengan baik Yaitu pada saat suhu ruang pengering Kurang dari 70 derajat Celcius Maka kipas DC dan heater akan menyala Dan pada saat suhu lebih dari 70 derajat Celcius Maka kipas DC dan heater akan mati Tapan ketiga Yaitu pengujian kipas DC dan lampu UV Hasil pengujian menunjukkan kipas DC dan lampu UV Sudah berfungsi dengan baik Yaitu pada saat proses reduksi Maka kipas DC dan lampu UV akan hidup Dan saat tidak terjadi proses reduksi Kipas DC dan lampu UV akan mati Tapan keempat yaitu pengujian konektivitas aplikasi CodeBling dan NodeMCU Hasil pengujian konektivitas sudah berfungsi dengan baik Yaitu pada saat pengujian sudah dapat mengirimkan notifikasi data pada aplikasi CodeBling Selanjutnya pengujian fungsi untuk mengeringkan Sampel ikan asin dikeringkan menggunakan smart incubator Dengan suhu 70 derajat Celcius dengan variasi waktu 4 jam, 6 jam, dan 8 jam Setelah dikeringkan, sampel ikan asin kemudian dianalisis kadar airnya Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan Disimpulkan bahwa Hasil pengaringan terbaik adalah ikan layang yang dikeringkan selama 6 jam Dengan rata-rata kadar air 24,30% Selanjutnya uji fungsi mereduksi logam berat pada ikan asin Pengujian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif Uji kualitatif dilakukan dengan pengendapan menggunakan HCL Berikut merupakan hasil pengujian kualitatif Hasil pengujian menunjukkan sampel ikan asin mengandung logam berat timbal Hal itu dibuktikan adanya endapan putih saat direaksikan menggunakan HCL Selanjutnya, pengujian kuantitatif menggunakan alas preptopometer UVV Dengan panjang gelombang 515 nanometer Berikut merupakan hasil pengujiannya Dari data tersebut diketahui rata-rata kadar timbal Pada sampel sebelum direduksi adalah 3,74 ppm Dan yang telah direduksi adalah 2,88 ppm Selanjutnya, hasil pengujian fungsi keseluruhan alat Pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen Yang telah dirangkai menjadi satu sudah berfungsi dengan baik Berikut merupakan hasil pengujiannya Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Ada pun saran dalam perjalanan ini adalah sebagai berikut Sekian pemamparan dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami finalis kopsi tahun 2021 Meneliti itu Saru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih